Selamat Lipetanam.com, welcome back to News Flashboard bersama saya Melinda Indrasari. Hari ini kembali lagi kita akan menggulik 3 berita hangat dari dunia olahraga selama 24 jam terakhir. So without any further ado, let's check it out. Berita pertama dibuka dengan hasil laga timnas Indonesia melawan Irak di Piala Asia 2023. Squad Garuda memulai petualangan dalam kompetisi level Asia dengan mengecewakan usai dicukur 1-3 oleh Irak. Bertanding di Stadion Ahmad bin Ali Qatar pada Senin 15 Januari malam WIB, Irak langsung tampil menekan sejak awal. Mereka membuka keunggulan di menit ke-17 yang sempat disejajarkan lewat aksi Marcelino Ferdinand 20 menit berselang. Sayangnya timnas Irak mampu kembali unggul setelah Osama Rashid mencetak gol di injury time babak pertama. Hussein lantas mempertegas kemenangan Irak atas Indonesia lewat gol ketiga timnya pada menit 75. Hasil ini memaksa Indonesia terdampar di dasar kelas main grup D dengan raihan 0 poin. Adapun Irak menempati tempat kedua dengan koleksi tiga angka tetapi kalah produktivitas gol dibanding Jepang. Berita kedua masih gak jauh-jauh dari kiprah timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pelatih Shin Taeyong rupanya sudah menyadari sejak awal bahwa squad Garuda harus melalui jalan terjal untuk tembus ke babak 16 besar. Seperti diketahui, timnas Indonesia memang berada segrup dengan tim-tim tangguh di kompetisi kali ini. Jepang, Irak, dan musuh beboyutan Asia Tenggara Vietnam turut menjadi penghuni grup D bersama anak-anak asu Shin Taeyong. Dari segi ranking FIFA, timnas Indonesia menjadi yang terendah di grup D sekaligus kedua terendah di antara seluruh peserta Piala Asia. Pasukan merah putih hanya menduduki urutan 146 FIFA atau unggul 4 setrip dari Hong Kong yang berada di peringkat 150. Gendat di demikian, pelatih asal Korea Selatan menegaskan anak-anak asuhnya tak bakal mudah menyerah. Squad Garuda berambisi memberikan yang terbaik demi membuka peluang tembus ke fase knockout. Last but not least, di berita ketiga ada Manchester United yang siap membuat kejutan di bursa transfer Januari 2024. Kabarnya, Setan Merah tengah menjadiki kemungkinan meminjam ex-bintang Real Madrid Karim Benzema dari Arab Saudi. Sebagaimana diketahui, Setan Merah memang tengah getol berburu striker anyar di jenil transfer kali ini. Hal itu lantaran penyerang yang dimiliki MU belum terlalu memuaskan. Kebetulan, Karim Benzema memang ramai dikabarkan ingin kembali ke Eropa. Pemain asal Prajis itu nampaknya tak terlalu senang dengan kehidupan di Timur Tengah, meski sudah berhasil mencetak 12 gol dan 5 asis dalam 20 penampilan bersama alitihat di berbagai kompetisi. Menurut laporan, Manchester United bakal mencoba menggali kemungkinan untuk meminjam lantang penyerang Real Madrid selama 6 bulan. Rencana ini juga sudah mendapat dukungan dari ex-pemain MU, Louis Saha. Sahabat Lipetanam.com, selain aktif mengikuti berita olahraga lewat news flashboard, kamu juga harus menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Salah satunya bisa dilakukan dengan main bola bareng teman-teman kamu pakai libelibol. So, itu dia 3 berita hangat dari dunia olahraga hari ini. Jangan lupa saksikan terus News Flash kalau kamu pengen tahu update berita-berita seru lainnya. Saya Meli Nedra, saya pamit undur diri. See you next time! Sub indo by broth3rmax